Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Tech News edisi 15 Februari tahun 2022 Ya, meskipun video ini tanya di 16 Februari ya teman-teman Jadi informasi pertama adalah dari Google yang resmi mengumumkan codename untuk Android versi terbaru mereka yakni Android 13 dengan nama Tiramisu Ya, seperti biasa Google selalu menggunakan nama-nama dessert untuk operating system yang mereka kembangkan ini namun penggunaan codename Tiramisu ini hanya akan dipakai untuk kalangan developer dan pengembang atau internal saja tidak akan diumumkan secara publik Ya, Google sendiri sebenarnya sudah menghentikan pemberian nama yang tertulis nyata di smartphone-nya ini mulai dari Android 10 atau Android versi 10 Kalau kalian lihat di spesifikasi smartphone yang menggunakan sistem Android sebelum Android 10 itu pasti ada codename yang terpampang nyata di situ Misalkan saja Android 9 akan ada tulisan P atau Pi yang merupakan codename dari Android 9 dan kalau kita lihat di Android 10 hanya akan terlihat tulisan Android 10-nya saja Namun sebenarnya Android 10, 11, dan 12 ini ada codenamenya sendiri Nah, yang belum tahu codename dari Android 10 itu namanya Queen Start Android 11 itu namanya Red Velvet Cake dan Android 12 itu adalah namanya Snow Cone Nah, makanya di Android 13 ini Tiramisu itu menjadi pilihan untuk codename yang mereka gunakan selanjutnya Kabarnya lagi, ini rumor Android 13 ini nanti akan bisa menjalankan operating system Windows Ingat ya, ini masih rumor Kita tunggu aja kabar selanjutnya Kabar selanjutnya adalah dari NVIDIA NVIDIA di ajang CS 2022 bulan Januari kemarin itu mengumumkan sebuah VGA seri tertinggi mereka yakni RTX 3090 Ti yang katanya akan dirilis tanggal 27 Januari Namun sampai sekarang masih belum ada kabar yang jelas mengenai harga dan tanggal rilisnya Juru bicara dari NVIDIA sendiri yakni Jan Anderson itu tidak memberikan komentar yang banyak ketika ditanyai mengenai RTX 3090 Ti Dia mengatakan kita tidak punya informasi yang lebih mengenai RTX 3090 Ti Tapi kita akan share ketika sudah ada informasi pastinya Kira-kira ada apa ini? Nah, perbicara mengenai NVIDIA RTX 3090 Ti ini kalau dilihat dari tampangnya itu mirip dengan RTX 3090 tapi yang berbeda disini adalah spesifikasi atau VRAM yang digunakan itu sampai 24GB dengan GDDR6 Jadi sebenarnya kemunculan dari RTX 3090 Ti ini sudah sangat ditunggu Namun ada apa sebenarnya sampai perilisan dari RTX 3090 Ti ini terlambat? Ya, kita tunggu saja informasi selanjutnya mengenai RTX 3090 Ti Nah, itu tadi adalah Tech News edisi 15 Februari tahun 2022 meskipun tayangnya di tanggal 16 ya So, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Terkait dengan informasi yang saya sampaikan tadi Tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial teman-teman Dan itu saja dari saya, Afad Dadah, bye-bye